Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sallallahu alaihi wasallam Amma ma'ad Pemirsa dimanapun berada yang dimuliakan Allah SWT Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Merupakan sosok suri tauladan bagi seluruh umat manusia Dan juga beliau sebagai rahmatan lil'alamin Yang dibekali oleh Allah SWT dengan akhlak yang mulia Dengan akhlak yang agung Di antaranya beliau mempunyai sifat dermawan Yaitu seseorang yang murah hati Suka beramal, suka menderma, suka menolong Bagi orang-orang yang memerlukan pertolongannya Tanpa mengharapkan imbalan apa-apa Kecuali ridu Allah SWT Terlebih ketika di bulan Ramadan sekarang ini Sebagaimana dijelaskan Di dalam sebuah hadis Dari Ibn Abbas radiyallahu anhumah Dari Ibn Abbas radiyallahu alaihi wasallam Adalah Rasulullah SAW Beliau merupakan sosok seorang yang sangat dermawan sekali Terlebih ketika di bulan Ramadan Dimana Malaikat Jibril selalu mengunjunginya Dan juga setiap malam Malaikat Jibril bertadarus dengan beliau Dan ketika beliau bertemu dengan Malaikat Jibril Maka beliau lebih dermawan lagi melebihi angin yang berhembus Artinya kecepatan dalam merespon Bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongannya Itu sangat cepat sekali Melebihi kecepatan angin yang berhembus Begitu cepat ketika ada orang-orang yang membutuhkan pertolongannya Pemirsa dimanapun berada yang dimilakan Allah SWT Salah satu contoh Sifat dermawan dari baginda Nabi Dijelaskan di dalam kitab Al-Barzanzi Baginda Nabi Besar Muhammad SAW merupakan Seseorang yang sangat mencintai fakir dan miskin Jika diantara mereka ada yang sakit Maka baginda Nabi menjenguknya Dan jika diantara mereka ada yang meninggal dunia Maka baginda Nabi mengantarnya sampai ke pemakaman Dan juga beliau tidak pernah menghardik Tidak pernah menghina orang yang fakir dan miskin Bahkan beliau mencari solusi bagaimana Supaya orang-orang fakir dan miskin ini Menjadi orang yang berkecukupan Pemirsa dimanapun berada yang dimilakan Allah SWT Ketika kita bertindak dermawan Maka kita terhindar Daripada sifat-sifat orang yang mendustakan agama Di antaranya adalah Yaitu orang-orang yang tidak mau Mengajarkan atau tidak mau mendorong Untuk memberi orang makan fakir miskin Dan juga kita terhindar Dari sifat atau dari ciri-ciri orang yang tercelak Yaitu orang-orang yang tidak suka membantu Semoga puasa yang kita kerjakan ini Membawa kita menjadi empati Dan merasakan apa yang dirasakan oleh fakir dan miskin Rasa lapar, rasa haus yang dirasakan mereka Setiap saat dan setiap hari Sehingga muncul keinginan untuk berbagi Untuk memberi terhadap apa yang kita miliki Yaitu harta maupun ilmu ataupun tenaga Untuk membantu mereka Semoga Allah meriduai kita Dan kita dijadikan sebagai orang-orang yang dermawan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh